Halo geng kembali lagi dengan aku wargo sembiring nah ini aku mau meneruskan video aku yang sebelumnya ya aku kan pernah janji gitu kan aku akan mereview pendapatan dari Natasya Wilona tapi belum ada waktu dan inilah waktunya untuk mereview pendapatannya mohon maaf ya kalau agak sedikit lama videonya guys nah kita langsung aja disini ya akan melihat pendapatan dari Natasya Wilona yang digadang-gadang itu mempunyai pendapatan yang sangat besar ya dari Youtube katanya tapi kita belum melihat aslinya ya kan guys kita disini langsung aja lihat Nah kita akan lihat pendapatan dari Natasya Wilona menurut social blend ya teman-teman tapi sebelum itu buat kamu yang belum klik tombol subscribe-nya sekarang waktunya untuk klik tombol subscribe-nya dan tekan loncengnya ya guys supaya setiap aku upload video kamu semua langsung dapat notifikasi yang aku berikan nah terima kasih nah disini kita eh kan enggak tahu ya apa isi konten dari Natasya Wilona ini guys ya seperti biasanya kita ke channel Youtubenya dulu ya nah kita disini ke channel Youtubenya nah udah ada ya Natasya Wilona nah ini artis papan atas yang apa ya sering muncul ya sinetron-sinetron buat bapar ya dan akhir-akhir ini sinetronnya yang dia bawakan itulah cinta karena cinta nah disitu dia bermain peran lawannya itu adalah si Hito guys oke kita lihat video disini oke Natasya Wilona ini baru-baru aja upload ya di channelnya itu channel apa ya judulnya itu adalah diantar koleksi sepatu baju makeup dan tas Wilona ada yang aneh satu hari yang lalu itu viewsnya sebanyak 191 ribu orang yang nonton nah disini kan memang eh luar biasa banget ya Natasya Wilona nah disini ada juga 24 jam jadi supri pribadi gimana rasanya tiga hari yang lalu itu viewsnya sebanyak 266 ribu dan ada juga disini kejutan untuk Wilona dari orang tercinta 4 hari yang lalu viewsnya sebanyak 167 dan kemarin ada yang sempat trending ya eh sempat trending satu eh dia ketemu apa ya di salah satu stasiun TV diberi penghargaan di penghargaan dia jumpa dengan mantannya guys mana dia guys sempat trending gitu guys di YouTube lupa yang mana ya sekitar satu bulannya atau dimana disini guys nah nah disini Wilona ketemu dia di SCTV Award dua bulan yang lalu itu viewsnya sebanyak 2,4 juta nah sini detik-detik Natasya Wilona itu bertemu dengan mantan pacarnya yaitu adalah Stefan William guys nah kemarin sempat trending dan menghebohkan sejagat raya guys memang kemarin heboh banget ya tentang pertemuan mereka berdua atau memang udah disetting atau gimana gitu kok tiba-tiba mereka berdua di sebagai nominasi pemeran utama paling top dan ini untuk ceweknya Natasya Wilona menang dan untuk cowoknya itu Stefan William yang menang perasaan Wilona setelah bertemu dia luar biasa disini guys ya baper ya kalau nontonnya guys kemarin karena sempat trending juga di YouTube Oke kita langsung aja ya melihat melihat video paling paling banyak ditonton di channelnya Natasya Wilona yang mana ya hanya di channelnya Argus Sembiring yang bisa seperti ini guys enjoy ya kan guys Oke kita klik langsung urutan lalu klik yang paling populer Oke nah yang paling populer di channelnya Natasya Wilona itu adalah prank hito sampai marah nangis part 2 fit Felicia Angelista nah kemarin ini memang sempat viral banget ya sampai trending 1 selama satu minggu kalau nggak salah ya di sini 8 bulan yang lalu itu viewsnya sebanyak 17 juta bayangin aja guys 17 juta ini yang baru-baru nge-up ya buat video ya kan guys wih luar biasa banget sampai 17 juta wow nah disini juga ada di prank balik sama hito sampai nangis part 2 fit Felicia Angelista 8 bulan yang lalu itu viewsnya sebanyak 13 juta ini memang dulu orang ini suka ngeprank ngeprank gitu ya guys ngeprank si hito guys dan akhirnya di nah di video keduanya di prank balik sama sito Natasya dunanya nangis ya dan ada juga itu dua tahun yang lalu lomba renang sama Feral Bali 42 Wilona vlog dua tahun yang lalu viewsnya sebanyak 7,2 juta dan ada juga prank sahabat sendiri sampai nangis prank gone wrong 11 bulan yang lalu itu viewsnya sebanyak 6,7 dan ada di sini pertama kali masakin pacar ini dia masih bersama Feral Brahmasta ya satu tahun yang lalu tuh viewsnya sebanyak 6,1 oke kita kita di sini juga akan melihat video terlama dari Natasya Wilona juga ya seperti biasa kita klik urutan lalu klik yang paling terlama oke video terlama dari Natasya Wilona itu ternyata no make up make up make up with 5 simple step Allah Natasya Wilona ini viewer apa ya natural banget ya muka dari Natasya video videonya 4 bulan sorry empat tahun yang lalu itu viewsnya sebanyak 3,9 juta hampir 4 juta ya dan ada juga next screen screenshot roten empat tahun yang lalu itu viewsnya sebanyak 508 video-video lamanya dulu memang tentang tentang makeup ya tapi memang kalau nggak di makeup in juga kakek ini cantik banget ya teman-teman nah disini bisa kita lihat tentang makeup dan mulai nge-vlog ya di sini dia udah collect bersama om kuya kuya dan juga disini banyak bangetnya sudah mulai aura-aura kecantikannya mulai keluar dia magamik up ya teman-teman dan disini ternyata udah lama banget dia dia bersahabat dengan ini ya si kawannya tadi oke kita langsung aja kembali ke sini oke nah kita akan melihat pendapatan dari Natasya Wilona menurut sosial blend ya teman-teman oke nah menurut sosial blend Natasya Wilona ini telah upload video sebanyak 302 video dengan jumlah subscriber itu tiga juta tiga ratus lima puluh ribu subscriber guys wah otw 4 juta ya kakak Natasya Wilona tetap kita doakan dan kita support dengan cara klik tombol subscribe-nya nah disini total keseluruhan views atau penonton di channelnya Natasya Wilona ini sebanyak 232.532.224 dan country atau negaranya adalah negara Indonesia dan tipe channel yaitu people ya teman-teman dan telah upload video sejak tahun 2015 tepatnya pada tanggal 9 Juli ya yang udah lama banget ya nah Natasya Wilona mendapatkan nilai B plus dari total grade-nya dan itu di peringkat sosial blend dia ada di peringkat ke sepuluh ribu tiga ratus empat puluh sembilan ya teman-teman dan di subscriber rankings di seluruh dunia Natasya Wilona ini ada di peringkat ke tiga ribu dua ratus sembilan puluh enam nah di tingkat video views ranking dia ada di posisi ke 17.071 di Indonesia sendiri Natasya Wilona ini ternyata masuk ke seratus besar ya dia ada di posisi ke 80 dengan subscriber itu tiga juta lebih ya guys waduh ada sih di seratus top ya guys luar biasa nah disini bisa kita lihat bersama-sama di tingkat people ranking Natasya Wilona ini ada di posisi ke 280 ya teman-teman kita gak nah oke kita disini akan langsung aja ya melihat pendapatan dari Natasya Wilona menurut sosial blend kita hitung mundur ya dari tiga dua satu nah inilah pendapatan dari Natasya Wilona menurut sosial blend nah menurut sosial blend Natasya Wilona itu mendapatkan 3.200 USD sampai dengan 51.700 USD per bulannya menurut sosial blend nah per tahunnya dia mampu mendapatkan 38.800 USD sampai dengan 620.100 USD per tahunnya nah kira-kira menurut kalian berapa ya penghasilan dari Natasya Wilona ini menurut sosial blend Oke kita langsung mereviewnya tapi sebelum itu kita gak lihat ke sini ya Natasya Wilona itu setiap bulan itu mampu mendapatkan 120.000 subscriber ya tapi disini agak mengurang sekitar 29,4% tapi enggak papa ya tetep luar biasa nah disini juga ada Natasya Wilona itu setiap bulan itu mampu mendapatkan 12.918.000 views atau penonton ke channel dia tapi disini agak mengurang juga ya agak menurun sekitar 24,4% oke kita disini langsung aja ya hitung pendapatan dari Natasya Wilona menurut sosial blend nah disini menurut sosial blend Natasya Wilona itu mendapatkan 3.200 ya teman-teman 3.200 kita akan kalikan ke 14.000 hasilnya itu adalah 44.800.000 rupiah nah inilah perkiraan pendapatan dari Natasya Wilona sesuai dengan sosial blend per bulannya dan pertahunnya dia mampu mendapatkan 38.800 US dollar kita akan kalikan ke 14.000 juga hasilnya 543.200.000 rupiah menurut sosial blend per tahun yang mampu dia dapat ya oke guys kita kembali kesini terima kasih buat kamu yang sudah nonton video ini sampai habis jangan lupa nonton video-video aku yang lainnya yang lebih kece dari sini nah aku mohon maaf ya kalau ada salah kata di dalam video ini yang menyakiti hati penonton aku semua mohon maaf kan ya teman-teman terima kasih jangan lupa untuk menonton subscribe ya